Tapi kalau versi saya, saya yakin Peggy bersalah dan dihukum. Tapi yakinan saya. Saya yakin, saya yakin-yakinnya kalau Peggy Setiawan itu bersalah. Dan kita harus taat aturan. Dan apalagi, apalagi. Perekat! Ini pentolan Patrick Spombob, begini asal melembung aja kalau ngomong. Kalau memang ya polisi, oknum itu Anda-Anda semua tahu aturan. Cari dulu tahu kepastian, barang bukti dulu, baru ditangkap. Jangan ditangkap dulu, baru mencari bukti. Negara mana yang menggunakan hukum, undang-undang yang seperti itu hanya di Konoha Indonesia ini. Di dalam kepemimpinan Bapak Jokowi. Begini bro, kalau orang-orang akan melindungi orang-orang istana ini seperti ini. Bilang taat, aturan, dan segala macam. Aturannya bagaimana? Seharusnya kalau Anda seorang pengacara tahu aturan, akan dijadikan tersangka, akan diciduk, itu pakai prosedur. Ada prosedur tertentu. Bukti-bukti sebelumnya, saksi-saksi sebelumnya, udah ada, baru ditangkap. Ini karena gegernya, film ini udah diangkat, ya kan? Baru deh, ya takut ini geger mendunia. Jadi pada puntang-panting lari, ingin menyelamatkan diri. Termasuk, ya mencarikan tumbal. Ya kan? Seperti itu kan. Kalau taat aturan, ya Pak, ya taat undang-undang, ya seperti itu. Ya setahu kita, di zaman undang-undang masih 45 dulu. Ya, begitu Pak. Ya, bukan ditangkap dulu, baru sibuk cari bukti. Orangnya dikurung, gak boleh bunyi, gak boleh diperlihatkan ke publik. Ya kah? Jangan mentang-mentang orang gak berduit. Ya. Kalian perlakukan semena-mena. Bilang, saya yakin, saya yakin-yakinnya. Mudah-mudahan, ya, orang-orang yang bermain zolim itu terlaknat. Terlaknat. Ya, di Indonesia ini. Paham? Paham, Bu. Hancur. Mudah-mudahan angin puting beliung. Yang namanya air, melombap segera-geranya. Ya, agar kalian itu digulung habis. Ya, Bu. Kalau memang kalian taat aturan. Aturannya macam mana? Seharusnya, orang memberikan bukti dulu. Dimintai keterangan dulu. Bikin prosedur penangkapan. Ya kan? Catatan DPO mana? Ciri-ciri orangnya mana? Jauh dari ciri-ciri orang yang dicari. Ya kan? Orang sepertinya orang buta-buta Rabon Sunja aja tahu, Pak, ciri-cirinya. Ya kan? Skeksanya mana? Ciri-cirinya mana? Nah, janganlah melindungi orang-orang jahat, Bro. Asal melembong aja kayak ular kobra sampean. Ya. Ya, ya. Kalau tahu taat aturan. Ya, menaik. Aturan, peraturan yang ada. Kalau mau mentersangkakan seseorang itu. Bukti dulu. Baru ditangkap orangnya. Bukan ditangkap dulu. Baru cari bukti. Negara mana? Cuma negara Indonesia ini doang, Tok. Yang mudahnya begitu. Jangankan keluarganya gak mau terima. Ya kan? Sementara pelaku aslinya bebas berkeliaran. Ya kan? Mereka juga merubah identitas. Mengalihkan keluarganya ke keluarga angkat. Seandainya sampean tuh punya mata batin. Ya, seperti kita ini Allah. Saya transfer deh. Biar kamu melek. Jangan asal melembong aja. Ya, berbohong. Terhadap masyarakat. Sekali-kali tak. Sentil juga orang ini ya. Bisa hanya cuap-cuap mangap aja kayak ular kobra. Asal melembong aja kalau ngomong. Tuh diurus dulu tuh ijasa. Ya. Hologramnya. Halo bu ijazanya. Katanya buaran. Udah ada kampus. Udah lebih 10. Ngawur. Mana ada orang rakyat Indonesia ini gak ini. Yang gak tahu buaran 2010. Kawasan banjir itu. Kalau di daerah Bekasi. Ya, ada dua kampus di sana. Kayak kita gak tahu aja daerah buaran lagi pula. Lagi sekali lagi. Kalau Anda seyakin-yakinnya. Ya bahwa PG Setiawan Kulibangmanan itu bersalah. Ya. Coba buktikan. Coba buktikan. Jangan hanya nyomot. Yang namanya foto keluarga. Sebagai bukti. Ya kan. Kemudian bilang. Pelaku ada di sana. Yang terpenting itu CCTV 2016 lalu keluarin. Yang di depan SMP sama yang di itu tuh. Itu aja. Ibtorudiana. Ya. Segera menutup yang namanya. Kasus itu sebagai kecelakaan murni. Kemudian sekarang di otopsi. Bilang cinta segitiga. Nyambung gak kira-kira. Peraturan yang mana yang kalian taati. Asal ada uang bunyi tereak. Begini loh. Ya. Ibarat anjing. Ya kalau anjing itu. Ya dikasih makan kenyang sama juragannya. Kalau disuruh loncat ya loncat. Disuruh tereak ya tereak. Loncat loncat. Disuruh bohong ya bohong dia. Bohong ya bohong. Ya kan. Bahkan disuruh kirim surat sama seseorang aja. Kasih. Ya kalungkan ke anjing. Kasih tau situ ya. Kalau dia sering dikasih makan kenyang. Begitu lari cepat. Ya gercep. Itu modelnya hukum sekarang rakyat Indonesia nya. Ya. Kita ini hukum ibarat memelihara anjing. Ya manusia saat ini. Ya. Buta karena uang. Manusia saat ini buta karena uang. Apapun caranya dihalalkan. Yang ditumbalkan. Dikorbankan siapa rakyat kecil. Bukti. Saya yakin. Apa yang membuat anda yakin. Yakinlah Allah tidak akan tidur. Ya. Dengan semua ini. Sementara mereka. Ada yang mencalonkan wali kota. Ada yang mencalonkan yang namanya. Bupati kembali. Ya kan. Ada apa sebenarnya kalian ini. Ya kan. Ada bu. Kalau saya ya Pak Rasman. Nggak bisa dibodohi begitu aja. Ya. Kenapa dari taktik hukum aja kita udah tahu. Siasat-siasat ini. Ya kan. Kedua. Ya. Hukum masalah pemilu. Ini tentang kasus pina tadi ya. Kata anda yang saya yakin-yakinnya. Jadi. Saya ulangi lagi. Kalau anda memang taat aturan. Peraturan yang sebenarnya. Berikan dulu barang bukti. Berikan dulu prosedur penangkapan. Jangan. Baru ditangkap orangnya. Jangan ditangkap dulu. Baru mencari barang bukti. Siapa yang akan percaya sama orang-orang jaksa hakim yang model begitu. Sama yang pelapor yang model begitu. Terlaknat kalian semua. Ini ada lagi. Taktik yang namanya ketua KPU. Dulu saya teriak-teriak. Pecat aja aja. Pecat aja dia. Dia bertanggung jawab nggak? Tentang perbuatannya selama ini. Ya kan. Penggelembungan suara. Dan lainnya. Uang negara digunakan. Menggunakan pesawat kunjungan kesana kesini. Digunakan untuk pribadi. Tapi. Kalangan istana ini. Sepertinya ingin semuanya termasuk di dalam kasus PINA ini. Ingin menyelamatkan masing-masing. Karena mereka itu orang terhormat. Jadi kalau rakyat kecil itu. Sebagai buruh itu nggak terhormat. Ya kan Pak. Ya Bu. Pengacara model apa yang begini. Telo-telo. Asal mangap. Asal melembung aja mulutnya kalau ngomong. Buat ditelaah. Pakai alam waras gitu loh. Pakai kesadaran gitu loh kalau bicara. Pakai nurani. Pakai Tuhan. Kopi ya buat apaan itu? Pajangan Tok. Pajangan Tok. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 49 kalau nggak salah. Ya Pak. Barang siapa ya. Yang melawan apa namanya. Kebenaran. Atau udah tahu itu jalan salah. Ya tetap kalian lakukan. Itu nanti akan dapat balasannya. Tidak akan diam begitu aja ya. Allah itu nggak akan diam Pak. Jangan main-main. Ya. Ya Bu. Kemarahan rakyat. Kemarahan keluarga. Kalian zolimi. Coba Bapak dulu deh. Ya digituin. Penjarakan dulu baru cari bukti. Kira-kira. Mau nggak? Ya Pak Patrick. Digituin. Pak Patrick. Sok-sok ini deh. Jadi orang. Jangan sok pula nggak alim lah. Ya buruk. Busuk tetap. Nggak bisa disembunyiin itu. Daripada.